Halo co-friends, pada soal ini, kita diminta untuk menggambarkan daerah penyelesaian dari sistem perjelasamaan berikut. Yang pertama, yaitu kita menggambar terlebih dahulu untuk persamaan kuadratnya. Yang pertama, kita harus mencari titik potong di sumbu X. Untuk mencari titik potong di sumbu X, maka Y sama dengan 0. Oke, kita substitusi Y sama dengan 0, sehingga kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat min 5X min 21. Setelah itu, kita faktorkan. Ternyata ini tidak bisa difaktorkan ya, berarti kita menggunakan rumus ABC untuk mencari X1 dan X2-nya. Rumus ABC-nya yaitu min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, kita substitusi dengan B adalah B-nya minus 5, lalu ini adalah A, koefisien X kuadrat A, lalu yang ini adalah C, min 21. Kita substitusi menghasilkan, lalu kita hitung sehingga kita dapatkan, yang diperoleh seperti ini, sehingga kita dapatkan titik potong di sumbu X yaitu, Oke, selanjutnya kita mencari titik potong di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Lalu untuk nilai X sama dengan 0, kita substitusi kepersamaannya menjadi, Nah, disini kita temukan titik potong di sumbu Y adalah 0, min minus 21. Step selanjutnya yaitu, kita menentukan titik puncak. Untuk mencari titik puncak, kita menggunakan rumus. Oke, pakai rumus ini ya. Lalu kita substitusi B-nya, B-nya disini adalah minus 5, min, min 5 per 2AA-nya 1. Jadi, sama dengan 5 per 2. Lalu untuk YP, kita substitusi juga B-nya disitu adalah minus 5, oke, minus 5 kuadrat. Dan, oh iya, sebentar, tadi kita sudah mendapatkan nilai D ya. D disini sudah kita dapatkan nilainya 109, langsung kita substitusi aja kalau gitu. Oke, kita substitusi jadinya seperti ini. Dengan A-nya 1, sehingga kita dapatkan hasilnya sama dengan minus 109 per 4. Nah, dari sini kita dapatkan titik puncaknya, yaitu XP, YP, 5 per 2, min 109 per 4. Nah, dari sini kita akan mencoba menggambarkannya ya. Oke, kita tuliskan disitu tadi titik potong sumbu X-nya di 5 min akar 109. Akar 109 itu kira-kira 10 lebih ya. Berarti 5 minus 10 lebih berarti minus 5, sekitar minus 5-an. Berarti disini. Untuk titik yang pertama. Oke, lalu yang satunya 5 plus akar 109, guys. 5 plus akar 109 itu sekitar akar 109. Sekitar 10 ya. 5 plus 10 berarti 15 per 2, 7 setengahan. Oke, kita asumisikan disini. Oke, berikutnya untuk titik potong di sumbu Y, disini ada angka yaitu 0, minus 21. Minus 21, sorry. 0, minus 21. Oke, kira-kira disini minus 21. Titik potong sumbu Y. Oke, lalu titik puncaknya ada di 5 per 2. 5 per 2 disini. 5 per 2, koma minus 194. 194 itu berarti minus 25 lebih ya. Oke, disini minus 25, lalu disini dia. Lalu, masing-masing titik ada 4 titik ini. Kita tarik kurvanya, sehingga menjadi. Oke, seperti ini. Kita sudah mendapatkan gambar dari kurva Y sama dengan X kuadrat min 5X minus 21. Lalu, kita uji titik ya, untuk mengetahui mana yang daerah yang diarsir, yang memenuhi pertidak samaan itu. Oke, kita uji titik untuk titik 0,0. Apakah memenuhi pertidak samaan tersebut? Kita sebutuhkan ya, 0 kurang dari sama dengan 0 kuadrat minus 5 kalikan 0, minus 21. Disini 0 kurang dari sama dengan minus 21. Ini jelas, salah ya. Jelas, salah. Karena ini salah, maka titik 0,0 ini tidak ada di, tidak termuat di daerah solusi. Berarti ini tidak termuat ya. Berarti yang diarsir adalah yang bagian luar. Bagian ini. Oke, kira-kira seperti ini yang memenuhi daerah arsiran. Selanjutnya, kita gambarkan untuk yang garis. Y sama dengan X plus 5. Untuk memperkenalkan garis ini, kita nyari titik potong ya. Titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan X plus 5. Sehingga kita dapatkan di sini, X-nya sama dengan minus 5. Sehingga titik potongnya adalah minus 5,0. Lalu, untuk titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan titik potong sumbu Y adalah 0,5. Lalu, kedua titik ini kita cari. Oke, sudah kita temukan titiknya. Lalu, bisa kita tarik garis. Lalu, selanjutnya kita uji titik. Kita uji titik 0,0. Sehingga kita dapatkan di sini 0 kurang dari sama dengan 5. Jelas, ini benar ya. Sehingga menjadi daerah solusi adalah. Setelah itu, kita cari daerah yang menjadi solusi atau irisan dari kedua kurva dan garis adalah seperti ini. Yaitu daerah pertemuan kedua arsiran. Sesuai yang saya arsir ini. Oke, demikian untuk soal ini. Sampai jumpa di soal berikutnya.